Dimana kalian? King! Keluar kamu! Istriku, kok kamu bisa kesini? Nila, nasibnya udah siap. Ayo sini duduk, makan bareng. Cih! Siapa yang mau makan makanan busukmu itu? Sini kamu! Aku mau bicara sama kamu. Kamu! Kamu ngomong baik-baik aja sama Nila. Jangan bertengkar. Pa, papa tenang aja. Aku bicara dengan Nila tentang kebenaran. Kami gak bertengkar kok, ya? Kenapa istriku? Kamu tanya kenapa? Kamu gak sadar? Pantes aja selama ini kamu mau pulang ke rumah ya. Ternyata kamu tinggal di rumah besar ini bersama orang tua bangka ini. Diem kamu! Dulu, waktu papa tinggal di rumah kita. Kamu selalu menyari-nyari kesalahan papa. Bilang badan papaku bau lah. Dan kamu merasa terganggu. Lalu, papaku terpaksa keluar dari rumah kita. Karena kamu yang memaksanya kan? Kamu pikir aku gak tau. Oke, aku gak masalah. Papaku sudah keluar dari rumah kita. Sekarang, aku sebagai anak mencarikan rumah yang lain buat papaku beristirahat. Dan aku kalau ada waktu sekali-sekali kesini untuk merawat papaku. Emang begini juga gak boleh? Gak boleh! Kalau aku bilang gak boleh, gak boleh. Kamu kira aku gak tau ya? Setiap kamu kali datang ke rumah ini, kamu selalu banyak bawa barang. Kamu beliin suplemen lah. Kamu kasih dia uang lah. Terus, gimana rumah tangga kita, King? Oke, gak belikan apapun buat papaku juga gak apa-apa. Tapi, kamu jemput papaku. Ajak dia pulang ke rumah kita tinggal bareng. Ajak tinggal bareng? Kamu mimpi ya? Kalau ajak tinggal bareng, terus keluarga ku gimana? Gak mungkin. Papamu, mamamu, kakakmu, adekmu, bahkan keponakanmu pun sudah pindah ke rumah kita. Emangnya di rumah itu masih ada tempat buat aku? Di rumah itu masih ada tempat buat aku tinggal emangnya? Adikku baru aja beli rumah dan masih lagi renovasi. Kakakku baru aja kehilangan pekerjaan. Dimana lagi mereka mau tinggal, King? King, kita ini sudah menikah. Kalau bukan mereka tinggal di tempat kita, masa iya mereka mau tinggal di jalanan? Nilah, dulu sebelum kita menikah, aku pernah bilang sama kamu, tapi aku tahu kamu gak suka dengar ini. Mamaku meninggal waktu dia masih muda. Dan papaku sendirian membesarkan aku dengan susah payah. Kamu tahu gak? Bagaimana kehidupan papaku waktu di kampung dulu? Waktu musim panas, nyamuk dimana-mana menggigit. Waktu musim dingin, hujan bocor. Angin datang sebuah arah masuk ke rumah. Kamu tahu gak kondisi papaku? Aku bahkan gak tahu bagaimana papaku bisa bertahan bertahun-tahun dengan kehidupan seperti itu. Aku cuma minta izin sama kamu untuk berbakti pada papaku. Terus emangnya aku gak punya hak menyewakan rumah buat papaku? Kan aku udah bilang dari dulu, antarkan aja barang tua ini balik ke desa. Kamu ngerti gak sih? Yang kamu bilang itu bahasa manusia bukan sih? Papaku ini masih hidup. Dan papaku, dia masih punya seorang anak. Aku! Aku negosiasi sama kamu yang terakhir ya. Ijinkan aku menyewakan rumah buat papaku di sini. Dan aku kalau ada waktu sekali-sekali, aku akan mengunjungi papa. Boleh gak? Gak boleh! Kamu gak tahu betapa mahalnya rumah di kota? Aku kasih tahu kamu ya, King. Mulai sekarang kamu gak boleh pakai uang satu senpun untuk tua bangka ini. Nih gak? Nila, kamu tahu gak cara kamu ngomong seperti ini? Nyakitin hatiku! Kamu masih inget gak waktu kita menikah dulu? Keluarga kamu tidak keluarkan uang sepeserpun untuk mas kawin. Malah keluargamu memaksa keluargaku harus membayar 1M 880 juta. Inget gak? Dulu, bukannya kita sudah sepakat ya. Kalau aku boleh memakai uang mas kawin ini untuk mulai berbisnis. Tapi, di saat saya mulai mau berbisnis, tiba-tiba adikmu bilang mau beli mobil baru. Dan kamu gak tanya aku. Ambil uang itu langsung belikan mobil adikmu. Kamu sudah lupa ya? Bagaimana sikap kamu dulu tanpa berdiskusi dulu dengan aku? Kamu beliin mobil adikmu. Kemudian, kamu bawa semua keluarga kamu untuk tinggal di rumah kita. Nila, aku memang terlalu mencintai kamu. Tapi kamu jangan jadikan cintaku ini untuk alasan terus-terusan manfaatkan kebaikanku, Nila. Kenapa? Setara kamu mau ungkit-ungkit masa lalu. Nggak, beneran tubuh. Jangan bertengkar lagi. Nggak, lebih baik papa kamu hantar pulang ke desa aja. Pa, papa ini ngomong apa sih, Pa? Papa sudah merawan aku dari sejak kecil, Pa. Sudah saatnya sekarang, aku merawan papa di hari tua papa. Kalau sampai hari ini, aku mengantar papa pulang. Gara-gara wanita siluman ini yang nggak tahu terima kasih. Bahkan aku, Pa, nggak pantas jadi anak papa. Hah? Coba kamu lari lagi? Nah, jangan marah lagi. Papa yang pergi. Papa yang pergi. Nila, aku kasih tahu kamu ya. Istri, aku bisa cari yang baru lagi. Atau aku tidak akan menikah lagi. Tapi, Papaku di dunia ini cuma ada satu. Dan satu lagi nih lah. Rumah kita yang kita tinggal bersama itu. Rumah itu dibeli dari Dari seripaya uang papa saya menabung semua hidup. Saya minta kalian dengan hormat. Keluarga kamu dengan hormat. Untuk segala pergi dari rumah itu. Karena papaku mau pulang ke rumah. Sampai jumpa!